Menjelang pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, tentunya masyarakat banyak memiliki pandangan yang berbeda terkait pilihan mereka masing-masing. Tidak jarang beberapa dari mereka ada yang menyebabkan perpecahan antar kelompok, bahkan perpecahan di dalam keluarga. Pemilu pada dasarnya dilaksanakan secara nubir jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jadi sudah sepatutnya kita menjaga dan menghargai hak suara dari masing-masing individu. Sama halnya dalam bersosialisasi saat masa pemilu seperti sekarang, sebaiknya kita bisa menghargai pendapat dan keputusan yang dipilih oleh orang lain di sekitar kita, agar tidak terjadi perpecahan antar individu atau kelompok. Dalam hal ini, Polri ikut serta untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk menghindari perpecahan dan konflik di masyarakat kibat perbedaan dukungan dalam pemilu 2024. Selain itu, Polri juga melakukan monitoring sosial media, guna mencegah banyaknya berita hoax yang merugikan beberapa pihak tertentu. Dengan begitu, sebaiknya kita ikut menjaga ketertiban dan menghargai hak suara orang lain demi mensukseskan pemilu 2024 mendatang. Terima kasih telah menonton!